Hey Rehoyos, apa kabar kalian semua? Welcome back again to my channel Jumpa lagi bersama saya Ujang Halu Masih di reaction video vlog dan cover ya Sesuai dengan isi thumbnailnya Kali ini Ujang akan mereact Perform Reza di Bapak Soekrani ya Di Ultanya itu Ternyata Reza disini menyanyikan lagi Lagu tak ingin usai Yang dipopulerkan oleh Keisha Lipronka Yang kini penyanyi aslinya sudah punya Tinggal baru lagi Tapi sebelum ke videonya Ada sesuatu yang ingin Ujang sampaikan Kepada kalian para Rehoyos Ujang ucapkan terima kasih atas support kalian Atas komentar kalian di komunitas ya Itu Ujang senang sekali bacanya Ujang menjadi merasa disupport Jadi merasa dimotivasi Untuk bertemu dengan Reza Apabila Reza benar konser di Bali nanti ya Dan itu merupakan kesempatan yang baik Buat Ujang untuk bertemu dengan Reza Yang mungkin saja kesempatan itu Tidak akan datang dua kali ya Makanya Ujang usahakan Apabila benar nanti Untuk bisa bertemu dengan Reza Apapun yang terjadi Ujang akan usahakan Dan nanti setelah ketemu Ujang gak bisa bayangin ini Tentang gimana ya Belum ketemu saja udah dadah hidup Sebenarnya ya perasaan itu Udah dadah hidup Udah Kayak Tarno dulu Ya benar-benar aja itu benar ya Reza nanti konser di Bali gitu Karena ini sekarang kabarnya masih kabar burung Sebenarnya ya Belum ada konfirmasi Atau Ujang yang belum tahu ya Apakah memang sudah ada konfirmasi Dari tim Reza atau belum Kalau misalkan ada Kalian kasih info buat Ujang ya Biar Ujang ini Penantiannya itu Tidak sia-sia gitu loh Oke lah Kalau begitu kita akan menuju videonya Tapi seperti biasa Buat kalian Lekoyah yang belum subscribe Silahkan kalian subscribe dulu Agar kalian selalu mendapatkan Update-an Reza dari Ujang Halo ya Ini dia videonya Sampai sini kita lihat ya Reza ini Nyanyinya tuh natural gitu ya Kadang ada kan yang meng-cover Lagu-lagu dari Keisha Lifonka ini Karena terlalu Entah dia nge-fans sama Keishanya Atau gimana ya Kadang nyanyinya tuh dilebain tuh misalnya Itu kan cara nyanyinya Keisha seperti itu Tapi itu karena karakter ya Itu karakter Keisha seperti itu Tapi kadang ada yang meng-cover Menyanyikannya itu ya Dibikin semirip-miripnya Alak-alak nyanyi kayak Keisha gitu ya Tapi kan disini kalau Reza tuh natural Dia nyanyinya itu ya Jadi Reza gitu Caranya style nyanyinya Reza Mungkin inilah ya Karena Reza ini kan muncul dengan bakat yang alami Tidak ada campur tangan dari coach Tidak ada campur tangan dari guru vokal Makanya dia ini kalau menyanyikan lagu orang lain itu Dia eksplor Dia eksplor ya Dia eksplor Sesuai dengan kemampuan yang dia miliki gitu Berbeda dengan penyanyi-penyanyi yang Memang dibimbing oleh coach Dibimbing oleh guru vokal Dan itu menurut Ujang itu Apa ya Seperti mereka tuh terkena kekangan gitu ya Terkekang dan aturan Bernyanyi tuh harus seperti ini Bernyanyi harus kayak gini Gini tips-tipsnya Sehingga mereka melekatkan itu Dan ketika mereka bernyanyi Mereka bener-bener Nyanyinya itu tidak natural jadinya ya Karena ada aturan gitu Dari coach biasanya gitu Tapi kalau Reza ini beda dia ya Karena dia tidak terikat dengan aturan Apa nama tips-tips dari coach vokal Atau guru vokal Sehingga dia Menyanyikannya itu natural sekali disini ya Berani eksplor dia ini Dan dia percaya dengan kemampuannya gitu Terima kasih telah menonton Ini menurut Ujang ya Tapi gak tahu menurut kalian gitu kan Ya itu Kalau Lagu tak ingin usai ini Versi Reza ini lebih apa ya Sedengar lebih istimewa lah ya Karena disini Reza tuh Nyanyinya tuh bener-bener mengalir gitu ya Tidak lebay Tidak berlebihan gitu lah Apalagi dia sampai meniru-nirukan Memirip-miripkan dengan penyanyi aslinya ya Karena Lagu ini tuh sebenarnya Waktu kali ya Nyawanya itu di penyanyi aslinya di Keisha gitu kan Jadi siapapun yang menyanyikan lagu ini tuh Ya tetap jatuhnya tuh Keisha gitu ya Karena nyawanya kuat Karakter vokalnya itu di Keisha gitu Tapi bagaimana nih Para penyanyi ini bisa Menyanyikan lagu ini Dengan baik gitu ya Seperti contohnya Reza gitu kan disini Baik seperti menyanyi lagi Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Terima kasih telah menerima kasih telah menerimu Oke Oke pemirsa Ini Reza ini kan kalau nyanyi tuh Jarang sekali memakai falsetto ya Jarang sekali dia pakai falsetto Tapi ketika dia menyanyikan lagu Keisha ini Tak ingin usah dia aplikasikan falsetto nya Dan itu enak sekali falsetto nya Reza itu ya Aduh Ada semacam kayak Terdengar di telinga tuh Ada sensasi pesak-pesak seraknya gitu ya Ini si falsetto nya Reza ini Disini Reza ini nyanyinya tuh santu sekali Padahal ini lagu Keisha itu ya Dari awal masuk saja tuh Udah susah sekali lirik pertamanya itu ya Disana tuh bener-bener pemirsa ya Nah gitu kan ya Seperti itu Itu udah susah di sebelah sana aja Sudah susah Apalagi di bagian rap nya Apalagi di bagian high note nya Itu yang racunnya disana ya Wow Wow Terluka dan menangis Tapi ku teri Itu dia disana kokoh sekali ya Ketika dia mulai membuka mulutnya Dengan penuh si Reza ini ya Kokoh Tegas si pengucapan-pengucapan nya itu Dan kita akan melihat di bagian high note nya itu Yang istimewa di lagu ini Oke Satu nafas loh itu Gila ya Aduh Terus powerful lagi ya Nadanya tidak goyang Seperti biasa Dia bantai lagi Banting-banting lagi Lagu ini ya Aduh Oh Bagi sini Belenkinya keluar Bagi sini 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 kita akan bertemu lagi ya kita akan bertemu Resa nanti di Bali seperti yang Ujang bilang tadi pemirsa versi Resa ini memang mencandukan sekali ya sekali dengar tuh kita ya kecanduan gitu rasanya tuh pengen mendengarkan 3 kali sehari udah kayak minum obat ini yang membedakan yang membedakan tak ingin usai versi Resa dan versi para pengcover lain gitu ya karena di sini Resa tuh nyanyinya tuh natural dia tidak dibuat-buat dan dia ini bener-bener punya rasa percaya diri dengan kemampuannya sendiri gitu sehingga dia ketika dia menyanyikan lagu ini tuh dia explore penuh gitu ya dia explore penuh, dia percaya pada kemampuannya sehingga dia dia menjaga ya menjaga bernyanyinya tuh tetap dengan karakter pokalnya sendiri gitu tidak mengikuti penyanyi aslinya gitu kan yang kita tahu biasanya kalau ada yang mengcover itu ya ada sedikit-sedikit agak-agak nyenggol-nyenggol sedikit nyelepet memirip-miripkan dengan penyanyi aslinya gitu karena itu susah sekali itu malah terlihat tidak natural ya karena penyanyi aslinya tuh ya memang karakternya seperti itu ya Keisyah itu tidak bisa ditirukan bahkan kalau ditirukan tuh terlihat terlihat sekali tidak naturalnya dan itu membuat hasil lagunya pun jadi seperti apa ya tidak ada nyawanya gitu ya tidak punya karakter gitu ya terlihat dengan resa gitu ya ini ya resa karakternya karakternya resa gitu dan ini sangat-sangat istimewa sekali menurut Ujang mencandukan pokoknya ini apalagi di bagian high note di lengkingannya itu satu kali nafas loh itu dia ya tembak di sana ya penapasan oke kestabilan nada oke mengagumkan memang resa ini oke leho yers terima kasih kalian sudah menyempatkan mampir seperti biasa jika kalian punya pendapat lain yang berbeda dengan Ujang di komen saja ya jangan lupa like-nya share-nya dan subscribe-nya agar kalian selalu mendapatkan update-an reaction resa dari Ujang Halu ya terima kasih sudah mampir Ujang pamit dulu sampai jumpa sub indo by broth3rmax